Proses pendaftaran sensus penduduk secara online sudah berjalan sejak 15 Februari lalu sampai 31 Maret mendatang. Untuk daerah yang memiliki akses internet dan listrik yang memadai mungkin bukan berjalan yang sulit dalam melakukan sensus penduduk secara online. Namun hal itu bakal dikeluhkan masyarakat Desa Sepuk Laut, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Kepala Desa Sepuk Laut, Muhammad Ali, saat menghadiri rakor sensus penduduk Kecamatan Sungai Kakap menjelaskan, jika akses internet dan listrik masih menjadi kendala, mengingat listrik yang hanya menyala dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Sedangkan pagi hari, listrik menyala hanya sampai jam 9 pagi, sehingga masalah listrik menjadi kendala utama dalam proses penginputan data secara online di Desa Sepuk Laut. Masalah sensus penduduk, khusus yang di Desa Sepuk Laut, kami ini daerah yang sangat terpisah. Menanggapi adanya keluhan pemerintah desa yang tidak dapat melakukan sensus penduduk melalui sistem online, Kepala Badan Pusat Statistik Kuburaya Anton Manurung menjelaskan usai pendaftaran secara online akan ada pendataan sensus penduduk secara manual, di mana sensus tersebut akan dilakukan pada bulan Juli mendatang. Maka masyarakat diminta tidak khawatir, karena semua warga Kuburaya dipastikan terdata oleh BPS. Oke, jadi kita sebenarnya online itu dikarawakan partisipasi masyarakat, yang tidak ada jaringannya kita kunjungi nanti, tanggal 1 sampai 31 Juli 2020. Jadi semua akan tercatat.